Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa channel sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu warga peternak sapi Lek dengan lilik siapa Lek Siren Lek Siren Lek Siren sudah berapa lama ternak sapi milik ini baru delapan bulan sekitar enam bulan delapan bulan ini yang ini perempuan apa yang laki-laki laki-laki perempuan yang satu ini ini perempuan perempuan ini ya itu yang sudah sudah punya anak ini Lek anak ini anak yang mana Lek anak lemosin yang ini yang lemosin ini ya kok lapan bulan sudah dapat anak Lek gimana cerita ngelek dulu waktu belinya itu kan udah udah hamil Oh waktu belinya sudah hamil berapa ekor Lek semuanya ada empat ekor sama anaknya ini sama anaknya Oh iya juga Lek ini kampung apa sih Lek ini kampung Surabaya Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah nah Lek Pakannya ini apa-apa saja Lek yang yang utama rumput rumput terus pembantu itu solid-solid sama apa lagi Lek batang singkong daun singkong batang singkong daun singkong daun singkong juga doyan juga ya tapi dikeringin dulu kalau daun singkong kalau daun singkong odot-odot Iya ada ini punya siapa ini Lek ini punya saya odot ini ini ya jadi untuk bahan tambahan untuk penghijauan ya untuk meringankan cari rumput lah untuk cari rumput nah Lek ini Lek ini dapat rumput ini dari mana nih Lek ini dari ya ladang-ladang ada di tempat sawit-sawit gitu gitu nah yang satu itu sapi apa sapi merah ya Lek sapi bali ya sapi bali yang satu itu ya sudah punya anak belum Lek belum sudah berapa lama kalau sapi bali nya Lek ya sama sama ini Oh barusan 8 bulan semuanya ya itu lagi ambil sekitar dua bulan yang sapi bali sudah hamil dua bulan kalau yang satu ini yang ini juga Moro ini sekitar hamil dua bulan ini hamil dua bulan juga dua bulan berarti kurang-kurang lebih sekitar 10 bulanan bulanan lagi Lek ya enggak enggak nyampe enggak nyampe sekitar berapa bulan deh 8 bulan 7 bulanan lagi udah bisa lahiran sudah bisa lahiran ya berarti sudah dapat dua dapat tiga berarti nah yang ini sudah usia berapa anaknya Lek jangan lemosinnya usia dua bulan sudah minta kawin lagi belum udah birahi masih belum yang ini yang dimana waktu 40 hari udah berahi cuman kan saya masih gimana ya anaknya masih kecil jadi enggak tak berahin dulu seharusnya langsung Lek enggak apa-apa Lek nanti nunggu berai yang kedua baru saat senti karena memang berapa kali berahi dia biasanya Lek kalau dia sapi jenis ini lebih limosnya bisa tiga kali tiga kali kalau sampai dia tiga kali tidak dikawinin gimana itu itu kemungkinan ya nelat yang jelas nanti nunggu lama lagi Oh nunggu lama lagi kalau ini kan kalau 40 hari berai ya nanti 20 hari lagi kan bisa berai nanti 18 hari lagi berai lagi berai lagi Oh ya Lek kita pending dulu Lek itu lagi aja Lek Lek ini selain dari rumput ada solid Lek ya ya solid ini ngambilnya di mana Lek ini beli beli lagi beli berapa Lek harga solidnya Lek satu red 400 satu red 400 ribu berarti sekali beli lele ini ritan berarti ya Iya cuman kan berkelompok ada empat orang jadi untuk meringankan biaya untuk meringankan biaya satu red di bagi orang empat gitu nah Lek kalau Lek ngasih minumnya ini berapa kali dalam sehari Lek Apakah seperti minum obat tiga kali tiga kali seperti minum obat pagi saya kasih minum siang nanti jam tujuh malam saya kasih minum lagi dikasih minum lagi jam tujuh malam Nah itu apa aja sih Lek campuran-campuran dalam minuman klik cuman garam-garam sama nggak ada ada yang lain enggak ada yang lain cuman garam aja terus kalau pakannya ini ngasihnya setiap harinya ini berapa kali cuman dua kali dua kali kalau pakan pagi kan pagi itu jam 6 saya kasih makan habis habis jam tujuh habis jam tujuh nanti jam empat saya masukin saya kasih masak makan sampai jam 8 malam dah dia diem-diem gitu sampai pagi nyampe pagi harus adikasi lagi lagi nah apa ini enggak pakai ini Lek Lek nggak pakai apa namanya tuh katul Lek enggak enggak minumnya nggak dikasih katul enggak cuman itu cuman air putih biasa sama garam karam ya cuman itu aja Iya jadi nah Lek kenapa Lek kok harus memilih branding sapi ini sapi branding daripada pengemukan kenapa Lek karena kalau pengemukan kan kita enggak enggak tahu enggak tahu yang arahin kemana belinya kemana yang mau ngasih gitu kalau ini kan banyak yang punya ya di sini banyak yang punya sapi yang seperti ini Lek banyak-banyak ya Nah Lek bersihkan kandangnya ini setiap hari ataukah dua hari sekali nih Lek ini kalau enggak saya keluarin ya ini tiga kali dalam sehari tiga kali dalam sehari pagi siang sore buang-buang ya Nah coba kita kesana Lek kita lihat yang sapi Bali lelek sana nah ini sapi Bali jadi kenapa kok harus ini sapi Bali tapi kenapa kok enggak sama disana enggak bagaimana ceritanya Lek kalau disana kan itu enggak enggak mau enggak mau bukan-bukan bukan di anak tirikan baterai ya bukan ya Nah ini enggak mau campur yang yang satunya enggak mau campur nah beli sapi Bali ini sudah pernah beranak ataukah dari Doronya Lek dari Doro dari Doro belinya ya berarti belum pernah ada hasil ini Lek ya sudah berapa lama di Lek ini ini sekitar 8 bulanan bulan itu sekitar 8 bulan ya sudah 8 bulan sudah sekarang ini sudah hamil hamil 22 bulan nah Lek 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 tahu enggak ciri-ciri sapi Bali itu yang bagus itu seperti apa kalau yang kalau menurut lele ini menurut saya ya yang bulunya merah yang bulunya merah ada ada dua jenis ya satu rat putih yang satu merah merah betul itu yang satu merah betul kalau yang putih itu yang seperti baju pramuka atau seperti apa yaitu kan itu ya kulit-kulit tipis kalau ini kulitnya tebal ya ini ini kalau menurut lele ini sendiri kalau ini ini untuk buat babon bagus enggak ya Lek ini bagus-bagus ini ya Gina Lek ya kalau ciri-ciri ciri yang bagus selain dari yang lilek sampaikan tadi kulit tebal sama merah itu apa-apa lagi kalau disapi Bali Nilek kadang-kadang kita lihat ceracanya itu ceraca kakinya yang ceracanya itu tajam lancip itu iya ada yang tumpul burung ya itu yang bagus yang burung yang tempurung bukan yang tajam ceracanya kalau dia tajam kenapa Lek penyebab ininya sapinya enggak enggak terlalu besar enggak enggak bisa gemuk betul enggak bisa gemuk betul kalau dia ceracanya itu tajam tapi kalau dia ceracanya apa rong tempurung bisa baku itu bisa bagus dan bisa gemuk gitu kebutnya melebihi yang tajam gemuknya melebihi yang tajam nah dari ciri-ciri itu Lek sekarang ini biasanya ini kan sapi Bali nih kalau dia ini beranak ini berapa tahun berapa lama Lek ini 10 bulan dan sembilan bulan udah beranak ini ya sembilan bulan juga udah bisa beranak kalau sapi Bali berarti dia beda dengan sapi metal dan limosin ya Nah kira-kira ini Lek kalau anaknya ini perempuan Apakah mau dilepas lagi atau mau ditambah untuk pembibitan Lek kalau menurut lelik biasanya untuk pembibitan lagi untuk pembibitan lagi ya jadi yang bantu Lelik kerja ini apa ngarit ini siapa Lek ya istri-istri ya karena anak masih kecil yang satu besar tapi sekolah jauh sekolah jauh ya enggak bisa bantu sekolah di mana Lek di Kalidati Oh di Kalidati Oh di tepat bus Ropik ya Oh di sana ya baik Terima kasih banyak Lek kita dua sudah berbincang-bincang sudah ngobrol jadi kalau sapi Bali ini ngasih pakannya sama dengan seperti sapi limosin dan sapi ini sapi metal sama-sama ya dengan si metal ya jadi disini terpisah bukan karena muda enak tirikan elek ya karena dia tidak mau campur baik terima kasih Lek yuk kita ke sana lagi Lek nah ini dia teman-teman itu yang sudah dijelaskan sama lele siapa tadi sayurin sayurin dia barusan ternak selama delapan bulan ini berarti dia masih pemula Alhamdulillah sekarang lapan bulan dia sudah menghasilkan satu anak ya laki-laki lelaki laki-laki Nah jadi tuh yang bisa kita obras atau kita obrolkan sore hari ini sambil kita santai jangan lupa siapkan kopi Oh ya lupa tadi tidak menyapa Apakah sudah pada minum kopi semua atau belum makasih ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam